Anda masih di Tabalong hari ini pemirsa, Komisi 3 DPRD Tabalong didampingi Diskominfo Tabalong mengunjungi Diskominfo Staper Pasir. Kunkar dilakukan untuk mendiskusikan soal penyiaran publik. Kunjungan kerja dilakukan pada Senin 13 Februari 2023 di Kantor Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Pasir yang berada di Komplek Perkantoran Kilometer 5 Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam Kunkar yang diikuti sejumlah anggota Komisi 3 DPRD Tabalong dan jajaran Diskominfo Tabalong ini mendiskusikan sejumlah langkah yang dilakukan kedua kabupaten dalam penyelenggaraan penyiaran publik. Ketua Komisi 3 DPRD Tabalong Supoyo, Usai Kunkar mengatakan berbagai masukan yang didapat dari Kunkar ini akan dijadikan bahan pihaknya untuk mendukung pengembangan penyiaran publik di Kabupaten Tabalong. Terlebih saat ini Tabalong telah memiliki lembaga penyiaran publik lokal yang telah legal yakni TV Tabalong dan Radio Suara Tabalong. Kaitan kami selalu Komisi 3 karena kami dari bidangnya disupport anggaran, nanti teknisnya adalah di diskominfo Kabupaten Tabalong, mungkin bidang, kepala bidang yang bersangkitan, nanti kami bacian untuk mensupport anggaran itu. Jadi kita berkolaborasi supaya Tabalong semakin maju. Sementara itu Kepala Diskominfo Staper Paser, Ina Rosana menyambut baik kunjungan ini. Ia menilai kerjasama antar kedua Kabupaten harus diperkuat karena Kabupaten Paser dan Tabalong merupakan daerah penyangga ibu kota negara ke depannya. Mudah-mudahan dari sharing tadi ya Pak ya, banyak hal yang bisa kita kerjasamakan ke depan karena memang Tabalong ini kan adalah saudara kami, saudara tua kami dan memang menjadi daerah perbatasan. Dalam kunker ini Komisi 3 DPRD Tabalong juga turut meninjau sejumlah fasilitas komunikasi publik yang dimiliki Diskominfo Staper. Sekedar diketahui, penyiaran publik melalui Diskominfo Staper dilakukan melalui radio, pemberitaan, dan podcast yang disiarkan melalui kanal Youtube Media Center Kabupaten Paser. Alpi Syahrin, TV Tabalong, melaporkan.